Banyak pemula yang tidak tahu, rata-rata hanya taunya sub di 3 menit saja, itu seperti itu ya guys Tapi tidak tahu cara menanggulangi subscriber hilang setelah jam 4 Halo guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi dengan saya, Aca Wujud Channel, di channel kebakaan kalian semua Dan tentunya channel kebakaan saya ya guys Pada pagi hari ini, saya sangat bersemangat bikin video karena pemikinan jam 10 siang ya guys Tidak seperti kemarin, bikin jam 2 malam, hampir tertidur Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang saling subscribe yang permanen Dan yang jelas, bisa diterima lolos monetisasi ya guys ya Pengen tahu? Simak video ini sampai selesai Tapi bagi anda yang baru datang di channel kebakaan ini ya guys Silahkan bantu dengan cara like, komen, dan subscribe Supaya channel ini dapat berkembang ya guys Serta aktifkan notifikasi lonceng Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Dan share di semua media ya guys Baik media nyata, media sosial, maupun media gaib Oke guys, seperti itu Langsung saja yang pertama Yaitu, kita tonton videonya tidak hanya sekali guys Misal saya, ada orang lain datang ya guys Saya tonton minimal 2 video Karena apa? Masa baru 1 sudah subscribe Nah itu, kebanyakan salah Langsung subscribe, tidak memakai aturan Itu yang nanti akan menyebabkan spam Yang betul, saya nonton biasanya pertama Nonton baru video kedua Nontonnya begini guys Yang pertama, kita harus menonton 3 menit Nah, dalam 3 menit ini Kita tonton di 2 menit pertama Kita silahkan like Oke Di menit 2,5 menit berikutnya Kita komentar Video Sesuai isi videonya saja Jangan mengajak Jangan copy paste Apalagi memakai kata-kata spam Ya guys ya Kalian pasti sudah tahu kata-kata spam Tidak akan saya sebutkan lagi Yang berikutnya Yaitu Kalian Baru Di 3 menit subscribe channel tersebut Serta aktifkan lonceng notifikasinya Ya guys Kebanyakan para pemula Tidak mengaktifkan lonceng notifikasi Karena apaan nanti saya kasih tahu Karena Dengan mengaktifkan lonceng notifikasi Kita akan saling berkunjung Sehingga Tidak dianggap Subscriber spam ya guys Subscriber spam itu yang gimana Yang hanya subscribe 1 kali Dan tidak pernah datang kembali Ya guys Datang tak diundang Pergi pun tak datang ya guys ya Itu seperti ini Itu seperti ini Yang berikutnya Setelah kalian subscribe di menit ketiga Jangan buru-buru keluar Karena Kita sebaiknya nonton 20 detik berikutnya Biar tidak dianggap spam Itu guys Itu yang betul Sudah paham ya guys ya Oke Sudah paham Saya ulangi lagi Bagi anda yang tidak paham 2 menit pertama Silahkan kalian like video itu Di 2 menit 0,5 Atau lebih ya guys Silahkan komen sesuai isi video Di 3 menit berikutnya Silahkan subscribe Dan lonceng Dan setelah itu Jangan buru-buru keluar Tunggu 20 detik Atau lebih Baru kalian Boleh keluar Supaya tidak dianggap spam Bagi yang videonya Panjang itu ya guys Bagi yang videonya pendek Tonton sampai habis Misal di bawah 3 menit Hanya 2 menit Tonton sampai habis Silahkan bisa like komen Dan subscribe Di Menit terakhir itu Misal di 2 menit terakhir Silahkan Itu seperti itu Ini untuk mengantisipasi video Yang panjang-panjang Oke guys Yang kedua Yaitu Kita kunjungi Balik setelah Jam 4 sore Jadi ketika kita Digunjungi teman Ya guys Ada yang Datang subscribe ke kita Jangan langsung dibalas Karena apa Nanti itu dianggap spam Kita kasih tidak Syukur setelah Di jam-jam keramat Yaitu Jam 4 sore Itu jam-jam youtube Lagi memfilter Subscriber Siapa saja Yang benar-benar Menjadi subscriber kita Yang permanen Atau Yang tidak Atau yang hanya Satu kali itu saja Jadi ketika Sudah jam 4 Misal jam 5 sore Misal Bang Pepeng Pepenlinggo Datang Subscribe ke channel saya Nanti saya Nanti saya kunjungi Jam 5 sore Jadi ketika Nanti sore Saya hilang Itu akan Kembali lagi Guys Dengan berkunjung Di jam 4 sore Itu Atau lebih Paham ya guys Jadi balas Setelah jam-jam keramat Jam 4 atau jam 5 Sore Syukur Besarnya Tidak apa-apa Paham ya guys Yang berikutnya Yang ketiga Kita selalu Datang Di video Teman Yang Sudah Upload Video baru Itu seperti itu guys Jadi Pihak youtube Tidak akan Menganggap kita Spam Ataupun Sebaliknya Mereka juga Tidak dianggap Spam Apabila Kita Datang Berulang-ulang Atau saling Berkunjung Karena Pihak youtube Itu Setiap jam 4 Itu akan Memfilter siapa-siapa Yang Tidak pernah Datang Nanti Walaupun Sudah subscribe Itu nanti Tidak masuk Hitungan lagi Atau alias Hilang Ya guys Dan Itu biasanya Subscribe Bersubscription Kita akan Merah sendiri Walaupun Sudah saling Subscribe Kalau tidak Percaya Cek saja Walaupun Kita sudah Saling subscribe Di Menu Subscription Itu kadang Loh Saya sudah Subscribe Dia kok Merah Sendiri Nah itu Karena Tidak saling Berkunjung Jadi Untuk mengatasi Yang subscribe Berhilang jam 4 sore Dan Supaya Mengembalikan Yang hilang Itu kita Kunjungi Lagi Yang merah-merah Seperti itu Guys Ataupun Yang siapa saja Yang upload Makanya Saya Wanti-wanti Aktifkan lonceng Karena Lonceng Itu akan Mengurangi Hilangnya Subscriber Kalian Banyak Pengulai Yang tidak Tahu Rata-rata Hanya Taunya Sub di 3 menit Saja Itu Seperti itu Ya guys Tapi Tidak Tahu Cara Menang Tulangi Subscriber Hilang Setelah Jam 4 Kalau Saya Gini Saya Didatangi Orang 20 Saya Biarkan Saja Guys Saya Datangi Dulu Kawan-kawan Lama Supaya Supaya Kawan Lama Datang Ke Saya Jadi Tidak Mereka Tidak Dianggap Spam Karena Mereka Datang Kembali Tidak Hanya Satu Kali Dan Setelah Jam 4 Atau Jam 5 Sore Baru Saya Balas Yang Baru Ya Guys Yang Datang Hari Ini Itu Caranya Supaya Subscriber Kalian Permanen Tidak Hilang Hilang Sampai Disini Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Tulis Di Kolom Komentar Ya Guys Silahkan Bisa Berbagi Pengalaman Pengalaman Disini Kita Sama Sama Belajar Guys Saya Berterima Kasih Atas Dukungan Kalian Selama Ini Dan Jangan Lupa Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Di Channel Kembagaan Kalian Oke Sampai Disini Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabrik